Galian Tanah di salah satu kebun milik warga di Desa Beraja Caka, Kecamatan Wey Jepara, Lampung Timur diduga tak memiliki izin dan dapat merusak lingkungan, Sabtu, tanggal 4 Mei tahun 2024. Pasalnya, pantauan di lokasi Galian Tanah tersebut beroperasi di pemukiman warga. Galian yang memakai alat berat ex-Sapator itu diduga tak memiliki izin baik lingkungan maupun Kabupaten Lampung Timur. Masih di lokasi Galian, puluhan mobil truk sedang antri untuk mengangkut tanah yang diduga akan dijual kembali ke warga. Hal itu disampaikan salah satu sopir mobil truk pengangkut tanah. Ia mengatakan tanah bahwa tanah Galian tersebut ia beli dengan harga Rp150.000 per mobil. Maaf, mas. Ini Sabtu punya sampel ya? Iya. Nah, jadi disini nih kayaknya ada Galian Sih. Bukan ini sawah, buat sawah. Buat sawah? Tapi tanahnya kan sampai jual, mas. Iya, untuk nguruk-nguruk pandasi tuh. Pandasi di mana itu, mas? Di sini. Berapa, mas? Satu mobil yang dijual. 150.000. 150.000. Iya. Iya. Belinya atau? 50.000 belah ya? Sampen sendiri sebagai apanya ini? Hitam supir dong. Sampen supirnya ya? Bukan yang punya lahan atau yang punya tanah? Bukan. Cuma supir ya? Bukan yang bawa sabah tersendiri siapa namanya? Wawan. Oh, Wawan. Sampen ya, mas ya? Nah. Terus, untuk itunya sendiri, sawahnya sendiri, mas? Sampen dapat dari siapa? Dari warung. Dari warung ya? Berarti bukan sawah yang memang khusus buat sapator ya, mas ya? Pakai subsidi. Iya, nggak tahu itu dari warung. Iya, warung subsidi, mas. Siapa yang ngesup itu, mas? Nggak ada nih, barusan aja kerja ini. Galian tanah ini milik Yanto harga tanah ini per mobil saya beli dengan harga 150.000 rupiah, ungkapnya. Sedangkan Yanto pemilik lahan sekaligus eksapator menyakal saat dikonfirmasi dan mengatakan galian tanah tersebut akan dialihkan menjadi sawah dan tanah yang dimuat hanya untuk menimbun jalan. Galian tanah ini tak ada izin. Ini saja baru beroperasi dan eksapator memang memakai solar bersubsidi yang saya dapatkan dari warung warga, ujarnya. Berharap kepada dinas terkait agar dapat menindaklanjuti pemberitaan ini serta menutup galian yang diduga tak berizin milik Yanto di desa Beraja Caka. Andre Lantai News TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.